Asas sakit yang dirasakan dapat berupa seperti terbakar, tersengat, atau seperti dialiri listrik. Nyeri dapat terjadi di mana saja pada bagian telapak kaki. Beberapa orang ada yang mengalami telapak kaki sakit saat bangun tidur. Rasanya nyeri luar biasa, terasa seperti ditusuk-tusuk. Tak hanya nyeri telapak kaki saat bangun tidur di pagi hari, mungkin ada juga yang merasakan kaku dan nyeri pada saat berbaring di tempat tidur. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan hal tersebut, diantarannya adalah 1. Pelantar Vaschitis Penyakit ini terjadi saat ligamen pelantar vaschia yang menghubungkan ibu jari kaki dengan tumit menjadi meradang dan iritasi. Gejala pelantar vaschitis dapat lebih terasa saat baru saja bangun, sebab ketika tidur, pasokan darah menuju tumit berkurang. 2. Radang tendon asiles Tendon asiles merupakan jaringan yang menghubungkan otot betis dengan tulang tumit. Ketika terjadi peradangan pada bagian tersebut, Anda akan merasakan rasa kaku dan nyeri pada daerah tumit. Gejala memburuk pada pagi hari, sebab peredaran darah pada bagian tubuh ini berkurang saat beristirahat. 3. Neuropati Neuropati merupakan kondisi lemah, mati rasa, dan nyeri akibat kerusakan sarap, biasanya terjadi pada tangan dan kaki. Kondisi ini paling umum disebabkan oleh diabetes. Rasa sakit yang dirasakan dapat berupa seperti terbakar, tersengat, atau seperti dialiri listrik. Nyeri dapat terjadi di mana saja pada bagian telapak kaki. 4. Reumatoid Arthritis Reumatoid Arthritis merupakan kelinan autoimun yang menyebabkan nyeri pada sendi dan bahkan perubahan bentuk sendi. Jika ketika bangun di pagi hari, kaki terasa kaku dan sakit untuk digerakkan atau menapak, maka reumatoid arthritis ini dapat menjadi penyebabnya. Itulah beberapa kemungkinan penyebab telapak kaki sakit saat bangun tidur. Bagi beberapa orang, sakit pada telapak kaki dapat hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Akan tetapi, ada juga yang terus-menerus merasakan nyeri. Jika sakit yang dirasakan sangat mengganggu aktivitas, maka segera periksakan ke dokter. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada yang ingin disampaikan, persatuan di kolom komentar. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Alu Sehat. Terima kasih telah menonton!